Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka Saudara menemani baca pres Ganjar Pranowo bulusukan di Bogor, Jawa Barat. Namun Gibran menyebut pilihan politiknya mendukung Ganjar tidak mewakili sang ayah, Presiden Jokowi Dodo. Penegasan Gibran bahwa dirinya tidak mewakili pilihan politik Jokowi ini disampaikan saat ia ditanya apakah dukungannya pada Ganjar mencerminkan sikap Presiden Jokowi Dodo. Pernyataan ini muncul ketika Gibran menemani Ganjar Pranowo lari pagi dan belusukan di Bogor, Jawa Barat. Saat ditanya apakah dukungannya pada Ganjar mencerminkan sikap Presiden Jokowi Dodo, Gibran menegaskan dirinya tidak mewakili Jokowi. Wali Kota Solo ini juga menyebut dirinya dekat dengan semua bakal calon Presiden. Namun hubungannya paling dekat dengan Ganjar Pranowo. Sementara itu, Ganjar Pranowo yakin Gibran dan Presiden Jokowi Dodo mendukung dirinya. Kehadiran Mas Gibran tadi memang mengvalidasi bahwa dukungan Mas Gibran akan terus mendukung Mas Ganjar gitu ya? Saya kira interpretasinya tunggal, pasti itu. Tidak mungkin interpretasi lain gitu. Termasuk Pak Jokowi, karena kan kejuannya juga pasti kan sebagai orang tua dan kader satu suara, kader PDIP juga ya? Saya kira iya. Saya kira iya. PDI Perjuangan Resmi menunjuk Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menjadi juru kampanye untuk Baca Pres Ganjar Pranowo. Ini sebagai penegasan bahwa Gibran tidak memberikan dukungannya untuk Baca Pres lain yang sempat diisukan dengan putra sulung Presiden Jokowi Dodo ini. Tim Liputan Kompas TV Saudara, ada dua hal yang menarik dalam pernyataan Gibran saat menemani Ganjar berlusukan di Bogor. Yang pertama, Gibran menyebut dirinya dekat dengan semua bakal calon Presiden, namun hubungannya paling dekat dengan Ganjar Pranowo. Dan yang kedua, yaitu dukungannya pada Ganjar ini tidak mencerminkan sikap politik dari ayahnya, Presiden Jokowi Dodo. Kita ulas bersama dengan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif dari Carta Politika, Yunarto Wijaya yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat, Mas Toto. Mas Toto, kalau kita lihat wajar nggak sih kalau seandainya publik sampai masih menilai kalau Gibran itu belum 100% memberikan dukungannya kepada Ganjar? Karena sebelumnya kita lihat juga bahwa Gibran ini memiliki kedekatan begitu dengan calon lain. Ya, sampai 14 Februari 2024 saya yakin kita tidak akan pernah bisa membaca, mau itu Pak Jokowi, mau itu Gibran, 100% kemana. Karena menurut saya memang selalu ada kepentingan yang kita lihat jauh lebih besar ya. Ketika bertanya mengenai Pak Jokowi ini mengendors siapa, sudah sebetulnya bisa dijawab kok. Pak Jokowi memang mengendors Mas Gajar dan mengendors Pak Prabowo. Dan keduanya sekarang dipersilahkan untuk bertarung, menunjukkan siapa yang lebih pantas melanjutkan beliau. Apakah sikap ini akan sama juga ditunjukkan oleh Mas Gibran? Dan saya meyakini iya juga begitu ya. Kenapa? Karena Pak Jokowi punya kepentingan untuk menjaga stabilitas politik juga. Menjelang berakhirnya masa jabatan pemigrannya, menjelang misalnya masa pemilu. Dan kalau kemudian dilakukan sebuah endorse hanya kepada endorsement kepada hanya satu calon saja, secara otomatis itu akan memecah koalisi politik yang sekarang sedang dipimpinnya, dan akan mengganggu stabilitas politik juga. Jadi jawabannya sederhana kok, Pak Jokowi memang mengendors Ganjar dan mengendors Prabowo juga. Dan sekarang persilahkan keduanya menunjukkan kemampuannya, menunjukkan cara kampanye yang bisa menunjukkan siapa yang memang lebih capable melanjutkan dirinya. Dan itu menurut Anda juga dilakukan oleh sang anak Gibran Raka Bumi Raka? Otomatis ya, walaupun Mas Gibran misalnya mengatakan dia tidak mewakili ayahnya, tetapi gaya dari seorang Gibran yang kadang-kadang bertemu dengan Pak Prabowo, kadang bertemu dengan Mas Ganjar, ini kan mencerminkan sikap yang sama. Soka atau tidak, publik tetap akan mempersepsikan bahwa kehadiran Gibran, sikap Gibran itu adalah cerminan dari sebagian sikap ayahnya. Dan otomatis kita akan melihat gaya yang sama juga. Di satu sisi mengendors sosok-sosok tertentu, di sisi lain juga akan menjaga stabilitas politik di antara nama-nama yang dianggap mewakili dirinya. Mas Toto, oke lah kalau seandainya Pak Jokowi sebagai presiden ingin menjaga stabilitas perpolitikan, kalau Gibran sendiri posisinya seperti apa ini? Sehingga harus juga sekarang jadi mendukung Ganjar, kemudian Anda menyebut juga bahwa dia juga memberikan dukungan kepada Prabowo, sementara Gibran sendiri sudah ditunjuk sebagai jurkam begitu. Jangan dijawab dulu ya Mas Toto ya, kita akan melanjutkan perbincangan kita terkait dengan bagaimana arah politik dari Gibran Rakebuming Raka yang hari ini menemani Ganjar Prano Blusukan di Bogor, Jawa Barat. Usia jidah berikut ini tetaplah bersama kami di Kompas Malam, Saudara. Kita masih membahas bagaimana arah politik dari Wali Kota Solo, Gibran Rakebuming Raka sekaligus anak putra Presiden Jokowi Dodo yang hari ini menemani Baca Pres Ganjar Prano Blusukan di Bogor, Jawa Barat dan masih bergabung bersama kami Saudara Pengamat Politik Mas Yunarto Wijaya. Mas Toto, tadi Anda menyebut kalau seandainya Jokowi Dodo wajar begitu, kalau dia meng-endorse dua orang begitu, Prabowo dan juga Ganjar, silakan berkonsertasi politik demi kestabilan politik begitu. Tapi kalau dengan Gibran? Ya, Gibran ini kan juga ada dalam posisi pertama, mau tidak mau ada beban persepsi mengenai sikap ayahnya ya. Makanya tadi kenapa Gibran menjelaskan, saya tidak mewakil Pak Jokowi, itu upaya Gibran untuk kemudian mencoba menjelaskan kepada masyarakat, jangan saya melakukan apapun langsung dikaitkan, berarti Jokowi pasti ke sana. Tetapi yang kedua juga menarik, posisi Gibran ini kan juga saya katakan terjepit lah ya, karena ada dalam posisi sekarang oleh salah satu calon, Pak Prabowo, itu bahkan digadang-gadang sepertinya terbuka kemungkinan untuk menjadi cawapres misalnya. Sampai sekarang kita tahu ada usia cawapres di MK yang kita sedang tunggu keputusannya. Sehingga tidak mudah memang dalam posisi Gibran menempatkan dirinya begitu ya, di satu sisi. Kita tidak tahu apakah dia sendiri punya ambisi atau tidak. Di sisi lain dia juga harus ikut mencerminkan sikap ayahnya yang berdiri di atas kedua nama yang katakanlah di-endorse gitu. Dan saya pikir Gibran memang harus sangat berhati-hati. Karena ketika terlalu terlihat ada di posisi yang mendukung seseorang, dalam konteks ini Pak Prabowo misalnya, itu akan terlihat seakan-akan dia seperti mendorong dirinya sendiri. Bahwa saya memang punya ambisi untuk jadi cawapres dan sepertinya buku Pak Prabowo kan juga memang membuka kemungkinan itu. Itu juga harus disikapi hati-hati oleh Gibran. Karena makna itu bisa menjadi sangat negatif juga ya. Kritik dari berbagai pihak kan jangan sampai terjadi politik dinasti, mengubah aturan hanya demi kekuasaan dari keluarga presiden. Dan disitulah menurut saya Gibran juga menempatkan dirinya sangat berhati-hati. Tapi kalau mau diterka-terka sampai 14 Februari kita akan melihat Gibran bertemu dengan Prabowo, Gibran bertemu lagi dengan Ganjar. Walaupun mungkin dalam kapasitas dia sebagai pedi perjuangan dan memang setahu saya punya kedekatan personal dengan Mas Ganjar dari dulu karena Gubernur dan Wali Kota juga sering berinteraksi, pasti frekuensinya akan lebih sering dengan Mas Ganjar. Berarti kalau seandainya Jokowi Dodo mengendorse Prabowo dan juga Ganjar ini untuk stabilitas politik tanah air, kalau Gibran sendiri untuk apa? Kalau disederhanakan untuk menjaga politiknya ke depan atau seperti apa menurut Mas Toto? Pertama tentu saja dalam konteks sebetulnya ikut mengambil posisi ayahnya sehingga tidak semuanya terbebani oleh Pak Jokowi. Bisa dikatakan mengambil posisi aman nggak? Saat ini menurut saya iya, apalagi dia masuk dalam pusaran isu dia juga digadang-gadang akan menjadi cawapres tadi. Saya sih menduga Gibran harusnya tidak akan memposisikan diri sebagai cawapres waktunya masih sangat panjang. Kalau dia langsung lompat pada pusaran yang membahayakan seperti itu levelnya langsung pada posisi gambling yang terlalu besar gitu ya dan itu bisa berimplikasi bukan hanya kepada Gibran-nya saja tapi legasi Pak Jokowi sebagai produk dari demokrasi. Meskipun Mas Toto, kalau kita lihat Gibran sendiri kan sudah diikat dalam tanda kutip oleh PDIP ketika dipilih menjadi jurkamnya Ganjar ini. Tidak berpengaruh sama sekali menurut Anda? Sebetulnya kalau bicara itu juga Pak Jokowi kader PDIP perjuangan. Tapi kita tahu lah suka atau tidak ada keistimewaan di level persepsi bahwa ketika Pak Jokowi mengambil sikap secara politik termasuk anaknya yang adalah cerminan Pak Jokowi orang melihatkan dia harus lebih dari sekedar seorang kader partai tapi dalam konteks bagaimana memainkan catur politik. Gibran menurut saya juga sekarang sedang ditempa oleh ayahnya melakukan hal tersebut. Dan sampai detik ini menurut saya apa yang dilakukan oleh Gibran masih dalam proporsi yang sangat membantu image Pak Jokowi untuk tetap berdiri di berbagai kekuatan koalisi politik. Sangat membantu apa yang dilakukan oleh ayahnya Jokowi Dodo. Meskipun kalau kita lihat tadi juga ditanya oleh media apakah mencerminkan sikap politik Jokowi Dodo Gibran bilang saya tidak mencerminkan sikap politik sang ayah kenapa ada penegasan seperti itu? Apa yang Anda baca? Yang ingin dia tegaskan kan pertama adalah jangan sampai setiap gerakan saya itu seakan-akan terlihat sebagai sebuah perintah dari Pak Jokowi ya. Makanya tadi saya katakan dia ingin melepaskan sebagian beban Pak Jokowi yang sekarang sedang dilihat itu sangat berpolitik dalam pemilu 2024. Yang kedua juga, ini kan positioning dirinya ingin mulai menegaskan bahwa saya memang betul anak Jokowi tapi saya juga punya sikap sendiri. Saya juga adalah branding saya sendiri. Gibran tidak sekedar Jokowi Junior. Itu yang saya harus ditegaskan oleh seseorang yang nanti harus siap ketika ayahnya tidak lagi menjadi presiden berdiri secara independen menjadi seseorang politisi yang independen. Itu yang menurut saya mulai ingin ditegaskan oleh Gibran. Kemudian soal cari aman, sikap politik yang tadi sempat disingung oleh Mas Toto. Apakah ini tidak akan berdampak buruk begitu kepada Gibran sendiri? Sederhananya kalau dari posisi PDIP, tentu akan merasa kok Gibran tidak 100% sih mendukung Ganjar Pranowo? Menurut saya apa yang ditunjukkan oleh Gibran, dia sudah 100% ke Ganjar ya. Tapi karena dia menyadari bahwa ayahnya memiliki beban yang lebih besar dan dia adalah representasi dari ayahnya, dia harus menunjukkan sikap-sikap yang juga bersahabat dengan calon-calon presiden lain, partai-partai lain. Bahkan kalau kita lihat tadi kalimatnya kan saya juga dekat dengan Anies. Anies yang dalam konteks Prabowo loh. Artinya dia ingin menunjukkan bahwa dirinya juga bisa berdiri di atas semua kekuatan dan secara otomatis itu akan melepaskan sebagian beban dari ayahnya yang dianggap sekarang terlalu cawe-cawe dan lain-lain. Itu yang menurut saya sekarang sedang coba dilakukan oleh Mas Gibran. Baik, kita nantikan ya. Seperti apa nih langkah politik yang diambil oleh Wali Kota Solo sekaligus anak dari Presiden Jokowi Dodo ya, Gibran Raka Buming Raka. Terima kasih Mas Toto telah bergabung dan berbagi perspektifnya terkait dengan politikan di tanah air. Salam sehat Mas Toto.